Pemirsa, pernahkah Anda jatuh di tempat umum? Selain rasa sakit akibat terjatuh, tentu kita juga akan merasa malu karena banyak mata yang memandang. Belum lagi kalau ada banyak orang yang ternyata juga ikut mentertawakan kita. Seperti kumpulan murid sekolah yang jatuh di tempat yang sama karena jalanan yang licin. Bukannya membantu, teman-temannya malah mentertawai mereka. Nah Pemirsa, berikut video lucu jatuh di depan umum versi on the spot. Jalanan licin bersalju sering memakan korban, terutama jika korbannya terburu-buru dan tidak menggunakan tepatu anti-salju. Seperti di kota Bristol, Inggris, trotoaran bersalju ini sudah membuat malu dua orang yang terjatuh di depan umum. Lain kali lebih berhati-hati ya, terlebih jika Anda berjalan di jalanan licin. Lagi-lagi terjatuh karena jalanan licin bersalju membuat kita susah jalan di atasnya dan seringkali terjatuh. Hal yang sama juga terjadi pada seorang wanita yang sedang mencoba menyeimbangkan dirinya di jalanan bersalju. Sampai-sampai ia berpegangan pada sang ayah agar tidak terjatuh lagi. Bukannya membantu, si perekam video malah termahak-bahak melihat tingkah konyol wanita ini. Waktu pulang sekolah adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua murid. Anak-anak akan menunggu orang tua menjemput di depan sekolah. Ini juga yang terjadi pada murid-murid ini. Sayangnya, karena kurang hati-hati, banyak murid yang terjatuh di tempat yang sama karena jalanan licin. Seharusnya di area licin ini diberi papan peringatan ya, agar orang-orang lebih hati-hati. Mungkin pria ini ingin memamerkan kemampuannya dalam bermain skateboard di tempat umum. Alih-alih mendapat pujian, ia malah mendapat malu karena jatuh. Karena tidak hati-hati, pemuda berkaus hitam ini terjatuh. Lain kali hati-hati ya, jika bermain skateboard di tempat umum, mungkin kita bisa menahan rasa sakit, tapi rasa malu itu susah dihilangkan. Hahaha. Lihat hati sih, pria ini ingin memamerkan trik keren nih, pemirsa. Tapi karena tidak bisa menjaga keseimbangan, ia malah terjatuh. Tuh kan, meskipun kita sudah ahli, kalau tidak hati-hati, ujung-ujungnya kita akan celaka dan malu. Jadi tetap utamakan keselamatan ya, pemirsa. Menjadi seorang model, tentu sudah terlatih berjalan dengan kece, menggunakan high heels ya, pemirsa. Apalagi saat di sebuah acara fashion show. Menjaga keseimbangan berjalan itu wajib, agar kita tidak membuat malu diri sendiri. Tapi sepertinya model bergaun coklat keemasan ini kurang menjaga keseimbangan tubuhnya nih, pemirsa. Sampai jatuh berkali-kali. Wah, sepertinya model ini harus banyak belajar lagi ya. Ayo, siapa yang suka menjahili temannya? Niat hati ingin menjahili temannya dengan mendorongnya ke kolam renang? Tapi siapa sangka, jika karma datang sangat cepat. Salah menginjak lantai, pria ini akhirnya juga ikut terjatuh ke kolam renang. Hahaha, ada-ada saja ya tingkah laku mereka ini. Satu lagi permainan air yang seru. Permainan ini bernama water trampoline. Cara memainkannya cukup mudah. Anda hanya perlu duduk di ujung trampolin, kemudian teman Anda akan meloncat untuk memberi tekanan pada trampolinnya. Meskipun terlihat menyenangkan, tetap berhati-hati ya pemirsa. Jangan sampai seperti ini. Untung saja, kedua orang ini bisa berenang ya pemirsa. Zaman sekarang, ide foto pre-wedding memang sangat kreatif dan unik. Sekalipun tempat yang dituju bisa menimbulkan resiko. Demi mendapatkan foto yang sempurna, pasangan pengantin ini berencana mengambil foto di kolam air mancur. Tapi, lihat apa yang terjadi kemudian. Duh, belum sempat berfoto? Pakaian mereka malah jadi basah kuyup deh. Dan inolah tadi video-video lucu jatuh di tempat umum versi on the spot. Terima kasih telah menonton!